selamat menikmati informasi seputar gili terawangan gili air gili menu dan juga pulau lombok saat ini saya berada di pantai sebelah utara gili terawangan di depan ini ada Bilal Marik dan di depan sana ada Melati Cartage teman teman disini juga sudah terlihat banyak wisatawan di areal pantainya sore ini air sudah mulai surut teman teman tapi masih nampak banyak wisatawan yang berada di areal tengah yang sedang melakukan snorkeling teman teman karena areal ini adalah areal terbaik untuk snorkeling di kilit rawangan untuk penyewaan alat snorkeling banyak di sepanjang area snorkeling ini teman teman di depan sana ada gili menu jaraknya cukup dekat hanya sekitar kurang lebih 600 meter saja teman teman dari gili terawangan di areal ini kalau teman teman mau berenang teman teman harus hati hati karena di areal utara ini pantainya banyak terumpu sekarang teman teman jadi anggap langkah bagusnya teman teman menggunakan sepatu atau fins atau kaki kata teman teman karena khawatir kaki teman teman lecet tapi kalau teman teman jalan pelan pelan insyaallah aman teman teman di areal villa unggul juga nampak banyak wisatawan teman teman di depan sana ada easy ini ada villa unggul semua bed bednya terisi penuh teman teman untuk di bed bed ini bukan hanya tamu hotel teman teman tapi juga bisa tamu tamu yang menginap dimana saja hanya saja teman teman harus membeli minuman atau makan di hotel atau restoran tersebut teman teman ini dia di easy cafe alhamdulillah cuaca hari ini di gil terawangan cerah dan di lombok teman teman nampak agak mendung di atas perbukitan ini tamu yang baru selesai snorkeling teman teman bisa lihat mereka menggunakan sepatu untuk sepatu teman teman bisa sewa juga atau teman teman juga beli untuk sewanya sama harga sewanya dengan fins atau kaki kata itu sekitar 15.000 rupiah ini juga di depan labela dan depan easy full wisatawan teman teman ini dia wisatawan wisatawan yang sedang berbaring untuk menikmati suasana hangat di gil terawangan di sebelah utara sana teman teman sudah mulai surut airnya sudah terlihat hanya terbukaram tapi lebih ke selatan airnya lebih dalam teman teman dan alhamdulillah hari ini fastboot dari bali sudah mulai buka teman teman sempat tutup dua hari tanggal 13 dan 14 hari ini buka kembali namun hanya trip pagi untuk trip sore masih belum diizinkan teman teman karena gelombangnya masih lumayan tinggi di antara pulau bali dan juga pulau lombok jadi untuk beberapa hari kedepan trip sore masih ditangguhkan dan semoga setiap hari untuk trip pagi tetap buka teman teman karena tanggal 7 8 9 sempat tutup tanggal 10 sampai tanggal 12 buka kembali namun tanggal 13 dan 14 fastboot dari bali atau dari gili juga menuju bali tutup untuk dua hari dan hari ini adalah hari pertama fastboot dibuka kembali dan ini dia wisatawan yang baru saja datang teman teman dan akan menikmati indahnya di areal pantai timur gili trawangan disini ada laguna gili untuk teman teman yang mau menginap di gili trawangan saya saya lebih merekomendasikan hotel di area pantai sebelah timur bagian utara ini karena pertama dekat dari sentral itu sekitar 10 menit bahkan kurang teman teman untuk menuju sentral gili trawangan dan sepanjang jalannya itu jalan bagus dan terang dan juga di area ini teman teman lebih tenang karena kita tidak bisa mendengar hiruk kehidupan malam di gili trawangan di area sunset banyak hotel hotel besar yang harganya jauh lebih murah teman teman tapi aksesnya untuk menuju sana itu lebih sulit karena di malam hari itu gelap ada beberapa area dimana kondisinya gelap jadi teman teman harus membawa senter kalau pakai sepeda juga teman teman harus lebih hati-hati karena takutnya jatuh atau apa terus kalau menggunakan andong juga lumayan mahal harganya dari sentral menuju area sunset itu kalau malam hari sekitar 150 ribu teman-teman jadi saya lebih merekomendasikan untuk menginap di area sebelah utara pantai sebelah timur teman-teman di depan sini juga nampak banyak wisatawan teman-teman jadi alhamdulillah giri terawangan kemarin sempat sepi di tanggal 9 tapi mulai tanggal 10 dia ramai lagi teman-teman dan disana ada wisatawan lokal yang akan balik menuju lombok teman-teman karena banyak wisatawan lokal yang datang berlibur di gilid rawangan mereka tidak nginap di gilid rawangan namun mereka hanya datang untuk one day trip saja mereka ada yang menginap di segigi di mataram dan juga ada bahkan yang menginap di areal kuta teman-teman mereka datang ke gili terawangan snorkeling trip mereka menuju gili meno gili air terlebih dahulu nanti istirahat makan siang di gili terawangan dan biasanya jam 4 bahkan ada jam 5 balik lagi menuju lombong atau juga ada juga yang datang dari gili air menggunakan hopping boat atau juga dari gili meno teman-teman dari gili meno untuk menuju gili terawangan maupun sebaliknya itu harga tiketnya 40.000 rupiah dan dari gili air menuju gili terawangan ataupun sebaliknya itu harga tiketnya 45.000 rupiah itu sekali jalan teman-teman jadi wisata awan asing juga banyak yang tinggal di gili terawangan mereka berkunjung ke gili meno nanti mereka balik sekitar jam setengah 4 dari gili gili meno dan sekitar jam 3 dari gili air teman-teman dan banyak juga wisatawan yang menginap di gili meno berkunjung ke gili terawangan maupun berkunjung ke gili air dan juga wisatawan yang tinggal di gili air mereka juga berkunjung ke gili meno maupun gili terawangan kita akan lanjut lagi ke arah selatan teman-teman di depan sini ada trawandaip ada peach beach club dan nanti juga ada lacala beach club dan setelahnya ada areal masjid agung gili trawangan di areal ini teman-teman pantainya luas namun untuk berenang tidak terlalu direkomendasi karena banyak juga boot boot yang parkir di sekitaran ini teman-teman kalau teman-teman mau berenang itu lebih ke arah selatan lagi di sekitaran ego restoran karena disana tidak terlalu banyak boot boot yang parkir jadi teman-teman bisa lebih relax kalau berenang teman-teman dan untuk barang di areal pantai ini aman sekali teman-teman tapi teman-teman tidak usah khawatir untuk meninggalkan barang ketika mau pergi snorkeling ataupun sebatas berenang di areal pantai ini dia areal terawangan di depan sini ada peach peach club mereka juga mempunyai kolam renang di dalam teman-teman itu free access teman-teman hanya membeli minuman saja teman-teman sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di peach peach club ini teman-teman disini juga nampak banyak wisatawan dan di depan sini ada lacala lacala juga salah satu tempat yang tidak pernah sepi di giliterawangan teman-teman dari mereka buka sampai mereka tutup di malam hari ini di areal masjid agung giliterawangan banyak boot boot trip yang parkir oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih banyak semoga informasi informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan berlibur ke giliterawangan sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih